Oke kita lanjut perjalanan kita untuk kemakam Raja Haji Fisabilillah Raja Haji Fisabilillah lahir di kota lama Ulus Sungai Riau pada tahun 1725 Meninggal di kampung Ketapang, Melaka, Malaysia 18 Juni 1784 Adalah salah satu pahlawan nasional Indonesia Ia dimakamkan di pulau penyengat Indra Sakti, kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau Raja Haji Fisabilillah merupakan adik dari Sultan Selangor pertama Sultan Salehudin dan Paman Sultan Selangor kedua yaitu Sultan Ibrahim Namanya diabadikan dalam nama Bandar Udara di Tanjung Pinang Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabilillah Dan masjid yang ada di Selangor Malaysia yaitu Kota Siberjaya Dinamakan Masjid Raja Haji Fisabilillah Kung Kedua Lamari tangan Lamari angkata Yang kuasa Oh Guru Raja Haji Pisabilillah Beliau ini yang ulama yang terkali membawa agama Islam Yang sebelah kiri ini ya Ini panglima semua Oh yang di kota ini Yang ini nih Oh ini panglima semuanya guys Ini panglima Oh ini panglima semua Raja Haji Pisabil Atau dikenal juga Sebagai Raja Haji Malaka pada tahun 1784 Jenazahnya dipindahkan dari makam di Malaka Malaysia Kepulau Penyengat oleh Raja Ja'far Putra Mokota pada saat memerintah sebagai yang dipertuan muda Sekarang kakak berada di makamnya Raja Haji Pisabilah Beliau ini Yang segarnya pada masa itu tahun 1784 Syahit Pisabilah di Malaka Malaysia Pada saat itu gogor di laut pada saat melawan pasukan Belanda di sana Jadi setelah beliau wabat Sempat juga dimakamkan di daerah Malaka Nama tempatnya itu Teluk Ketapang Sekarang sudah mengganti nama Teluk Emas Jadi setelah lebih kurang 20 atau 30 tahun kemudian Sebenarnya barulah tulang-tulang beliau dipindahkan ke sini Oleh putra beliau yang bernama Raja Ja'far Raja Ja'far ini sendiri Abangnya dari Engkuputri Raja Hamidah Jadi beliau ini merupakan salah satu keurunan Bugis dan Melayu Ayah beliau sendiri yang bernama Oku Daincila ibu beliau yang bernama Tengku Manda Kalau makam orang tuanya sendiri dimakamkan di Tanjung Binang Iya iya dekat rumah saya tuh Sengai Carang ya Jadi nama beliau pun diabadikan di nama Bandara Tanjung Binang Iya betul Bandara Rai Jadi dan di makam sebelah makam beliau ada makam Habib juga Habib Syekh Yang di luar sana ya Habib Syekh Habib Syekh Yang ulama dari Yaman Keturunan Nosalwa Yang guru kepada Raja-Raja di sini pada masa kerajaan itu Jadi sampai beliau meninggal di sini Habib ya Keturunan Rasulullah ya Rasulullah 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 Yang sering orang salah ini Ini makam Raja-Raja Raja-Raja Bukan salah ini kan Salah orang sering salah Tafsir Dan mungkin namanya kan ada kemiripan kan Iya iya Nah mungkin itu aja Mbak yang sudah saya sampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullah Waalaikumsalam Dengan bang siapa? Bang Rudy Baru dia Ya Oh ya Ni guys Bismillah Ya Allah Tidak sampai hati mahuku pinta celaka untuk segolongan Melayu yang bersubahat dengan penjajah itu Ya Allah Jadikanlah anak cucu cicit kami di kemudian hari Berjuang dan berperang dengan lebih berani dan gagah di jalanmu Ya Allah Tempat aku juga di sisi kekasihmu Rasulullah Yang aku rindui dan cintai Segenap hatiku Sekiranya aku gugur di jalanmu Ya Allah Sungguh engkau Maha mengambulkan doa Tak kala itu Munafik-munafik itu Mahu menangkap aku Yang masih bertimpuh Di atas sejadah Namun demikian dengan kuasa Allah segala sendi pada tubuh mereka Terkunci kaku seperti patung adanya Maka bingkaslah aku daripada duduk Lalu aku pandang satu persatu wajah-wajah Melayu Munafik itu Benarlah Peluru perak Pemecah kubu yang kuat Sungguh kawat yang dibentuk Ikan di tebat yang diadang Tiada gunanya lagi kata-kata Kerana perut Tidak bertelinga Sesudah itu Berjalanlah aku menuju kebuka kubu Dan tersergamlah kapal perang Penjajah laknatullah itu pada pandanganku Inilah raja haji yang kalian cari-cari Syarak yang mengata Adat yang memaksa Dengan badik di tangan kanan Dan dalilul hairat di tangan kiriku Lidahku berwiritkan selawat Bam Bunyi berdilan sebuah meriam Daripada salah sebuah kapal Belanda Yang muncumnya dihala ke batang tubuhku Bergemar ke udara Ah Sungguh beruntung pengkhianat itu Kerana dapat menyaksikan lagi kuasa Allah Apabila peluru lela rentaka meletup dalam lubangnya sendiri Lalu terpelantinglah askar Belanda Berselerak di atas kapal Dan sebagiannya pula Jatuh ke dalam laut Beranak pinaklah pula Bunga-bunga api Membakar kapal perang itu Panglima perang Belanda Peter van Brahm Menyatalah amatlah Terkejut adanya Bertambah maraklah lagi Semangat jihad Yang menyulang-julang Dalam dada Pejuang-pejuang Melayu Bertambah amuklah mereka Hingga berkecamuk Barisan penembak Pasukan askar Belanda itu Lantas betafakulah aku Apabila melihat keadaan itu Aku berserah sepenuhnya Kepada Allah Untuk menetapkan apa jua keputusannya Beberapa ketika Kemudian dapatlah Aku ilham daripadanya Serai aku bermohon Ya Allah Aku berserah Kepadamu seluruh jiwa Dan ragaku Aku rela syahid Ya Allah Di jalanmu Daripada kehormatanku Dan kehormatan umat Melayu ini Dipijak-pijak Oleh penjajah laknat ini Setelah ditipu dayakan Oleh petualang Daripada bangsa kami sendiri Rakyat Panglima perang Belanda itu sendiri Segera menyalakan Sumbu ubat bedil Meriam lela rentaka Yang muncungnya dihalakan Tepat ke dadaku Bam Maka sampailah jenji Allah Mencurahlah darah Daripada dadaku Jasadku terubah Ke tanah Tidak Tuhan Mainkan Allah Maka terpinga-pingalah Para munafik Dan petualang Apabila melihat Askar penjajah Memijak-mijak Batang tubuhku Membakar Al-Quran Dan dalilul hairat Batikku pula Dilemparkan ke dalam laut Pecahlah kapi Putuslah suai Datanglah Masyghulku Tetapi seketika itu Juga di fahamkan Allah Kepada ku Bahawa Itulah tanda-tanda doa ku Yang telah Dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala Selamat datang Selamat datang Selamat datang Habib Syekh bin Habib Aliu Asegaf Selamat datang Siele Mitra Batikku Tuesday Juga 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita ekspor semua Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kedaton Terima kasih telah menonton Ini Terima kasih telah menonton Tuh Terima kasih telah menonton Bahasa ini Bukit